Kasus baru infeksi virus corona masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Angka total kasus COVID-19 di dunia pun terus bertambah. Hingga selasa 26 April 2022 pagi, berdasarkan data World The Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 510 juta kasus. Dari jumlah itu sebanyak 6,2 juta orang meninggal dunia dan 463,3 juta orang dinyatakan pulih. Pihak perunang Shanghai memasang pagar besi penghalang dari logam tipis di luar bangunan tempat tinggal di kota tersebut untuk menahan wabah COVID-19. Peningkatan pembatasan dalam lockdown Shanghai ini pun memicu kemarahan baru setelah banyak warga terpaksa tetap berada dalam rumah di kota finansial berpenduduk 25 juta orang ini. Kota terpadat dan pusat ekonomi terpenting Cina ini sedang memerangi wabah COVID-19 terbesar di negara tersebut dengan menutup area kota dan memaksa semua orang yang dites positif ke pusat karantina. Lockdown Shanghai yang bagi banyak penduduk telah berlangsung lebih dari 3 minggu telah memicu frustasi di antara masyarakat. Terutama karena hilangnya upah, perpisahan keluarga, kondisi karantina yang buruk, dan kurangnya akses ke perawatan medis dan makanan. Dilansir dari Al Jazeera, COVID-19 Cina melaporkan 21.796 infeksi baru yang ditularkan melalui komunitas pada minggu 24 April 2022 dengan sebagian besar kasus tanpa gejala di Shanghai. Di seluruh negeri, banyak kota dan provinsi telah memperlakukan beberapa versi penguncian dalam upaya untuk memperlambat penyebaran virus corona. Wabah terbaru di Shanghai didorong oleh varian Omikron yang sangat menular, telah melihat ratusan ribu kasus terdeteksi di kota tetapi kurang dari 100 kematian sejak wabah dimulai hampir dua bulan lalu. Di media sosial gambar, pegawai pemerintah yang mengenakan jas hasmat telah menjadi viral ketika mereka menutup pintu masuk ke blok perumahan di kota dan menutup seluruh jalan dengan pagar hijau, sehingga menimbulkan pertanyaan dan keluhan dari warga. Satu video menunjukkan penduduk berteriak dari balkon pada pekerja yang mencoba memasang pagar sebelum mengalah dan mengambil barikade. Video lain menunjukkan orang-orang mencoba merobohkan pagar. Video lain menunjukkan penduduk berteriak dari kota terbaru. Terima kasih telah menonton